Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Dikasteri Ajaran Iman Tegaskan Bahwa Umat Katolik Tidak Bisa Menjadi Anggota Primason Dikasteri Vatikan Untuk Ajaran Iman Merilis Sebuah Dokumen Pada Hari Rabu 15 November 2023 Yang menegaskan kembali bahwa umat katolik dilarang menjadi primason Dokumen baru yang ditandatangani oleh Paus Franciscus dan Prefek TDF Kardinal Victor Fernandez Dokumen ini ditulis sebagai tanggapan terhadap seorang uskup dari Filipina Uskup itu prihatin atas semakin banyaknya umat katolik di keuskupannya yang mengambil bagian dalam primasonri Uskup itu meminta saran bagaimana menikapinya secara pastoral Dalam berita CNA, Dikasteri DDF menanggapi pertanyaan itu pada 13 November 2023 Dengan menyadukan strategi terkoordinasi yang melibatkan seluruh uskup di konferensi wali gereja Filipina Katolik di Subconference of the Philippines atau CBCF Hendaknya mempromosikan KTKC di semua paroki mengenai alasan ketidaksesuaian antara iman katolik dan primason Primason adalah perkumpulan rahasia terbesar di dunia yang terikat sumpah Primasonri mempromosikan gagasan dan ritual yang tidak sesuai dengan iman katolik Termasuk sikap acuh-ta'acuh atau pendirian bahwa seseorang bisa sama-sama berkenan kepada Tuhan Namun tetap menganut agama apapun Mereka juga meyakini konsep deistif tentang arsitek agung alam semesta Dokumen patikan itu menegaskan kembali bahwa mereka yang secara formal dan sadar Terdaftar di loji masonik dan telah menganut prinsip-prinsip masonik Termasuk dalam ketentuan Deklarasi Asosiasi Masonik Gereja Katolik tahun 1983 Deklarasi tahun 1983 yang ditandatangani oleh Kardinal Joseph Ratzinger ketika ia menjadi prefek kongregasi ajaran iman Menyatakan bahwa umat katolik yang terdaftar dalam asosiasi masonik berada dalam keadaan dosa besar dan tidak boleh menerima komunik kudus Dokumen DDF yang baru lebih lanjut mengklarifikasi bahwa langkah-langkah ini juga berlaku untuk setiap pemimpin yang terdaftar di primasonri Dekasteri mengundang para uskup di Filipina untuk mempertimbangkan membuat pernyataan publik mengenai ajaran gereja tentang primasonri Pada tingkat doktrinal, harus diingat bahwa keanggotaan aktif dalam primasonri oleh umat beriman dilarang Karena tidak dapat didamaikan antara doktrin katolik dan primasonri Larangan gereja katolik terhadap primasonri sudah ada sejak paus Clemens ke-12 Yang secara resmi mengutuknya dalam banteng kepausan pada tahun 1738 Sahabat pena katolik, demikian informasi yang Mimin sampaikan Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!